Intro Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Berikut adalah jadwal euro untuk malam ini Ada Italia yang akan menghadapi tim Las Wales pada Minggu 20 Juni 2021 Mulai pukul 23 waktu Indonesia berat dan akan disiarkan langsung oleh MNCTV Di jam yang sama ada Swiss yang akan menghadapi Turki Dari Minggu 20 Juni 2021 Mulai pukul 23 waktu Indonesia berat dan akan disiarkan langsung oleh RCTI dan juga iNews TV Dan berikut ini adalah hasil pertandingan tadi malam Ada Hungaria yang berhasil menahan imbang Perancis dengan skor 1-1 Kemudian ada Portugal yang harus mengakui keunggulan dari Jerman dengan skor 2-4 Selanjutnya ada Spanyol yang juga berbagi angka 1-1 dengan Polandia Dan berikut ini adalah update klasmen yang terbaru Dari grupa Italia masih memuncaki klasmen sementara dengan raihan 6 poin Disusul oleh Wales di peringkat kedua dengan raihan 4 poin Sedangkan Swiss masih tertahan di peringkat ketiga dengan raihan 1 poin Sedangkan Turki masih berada di dosar klasmen Selanjutnya ada grup B, Belgia masih memuncaki klasmen sementara dengan raihan 6 poin Disusul oleh Rusia dan juga Finlandia yang masing-masing mengoleksi 3 poin Sedangkan Denmark masih tertahan di dasar klasmen Bergeser ke grup C, Belanda masih memuncaki klasmen sementara dengan raihan 6 poin Disusul oleh Ukraina dan Austria di peringkat kedua dan ketiga dengan raihan 3 poin Sedangkan peringkat keempat ditempati oleh memakai dunia utara Selanjutnya ada grup B, Belgia masih memuncaki klasmen sementara dengan raihan 4 poin Yang disamai oleh Inggris yang berada di peringkat yang kedua Sedangkan Kroasia dan Skotlandia masih tertahan di peringkat ketiga dan 4 klasmen sementara Bergeser ke grup A, Sweden memuncaki klasmen sementara dengan raihan 4 poin Disusul oleh Selawakia yang berada di peringkat kedua dengan raihan 3 poin Sedangkan Spanyol terahan di peringkat ketiga dengan raihan 2 poin Dan Polandia masih terahan di dasar klasmen dengan raihan 1 poin Bergeser ke grup Teriri yakni grup F, Francis memuncaki klasmen sementara dengan raihan 4 poin Sedangkan di peringkat kedua dan ketiga, ada Zirman dan juga Portugal yang masing-masing mengoleksi 3 poin Sedangkan Hongaria harus puas berada di dasar klasmen dengan raihan 1 poin Dan itu adalah informasi mengenai Euro untuk malam ini Siapa nih Sob tim jagoan kamu? Ketik jawabannya di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita pula Dan akhir kata Wacau Jangan lupa like, komen, dan subscribe